Coso, Committee of Sponsoring Organizations of the Trade-wide Commission, adalah organisasi yang dibentuk untuk mendukung pengembangan kerangka kerja dan panduan dalam manajemen risiko, pengendalian internal, dan pencegahan kecurangan di berbagai organisasi. Coso didirikan pada tahun 1985 oleh lima organisasi profesional di Amerika Serikat, yaitu American Institute of Certified Public Accountants, Institute of Management Accountants, Financial Executives International, Institute of Internal Auditors, dan American Accounting Association. Coso paling dikenal karena menghasilkan Coso Framework, yang digunakan secara luas sebagai standar global dalam mengelola pengendalian internal dan manajemen risiko. Coso. Framework ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan, meminimalkan risiko bisnis, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu keluaran penting Coso adalah kerangka kerja yang diperbarui pada tahun 2013, yang memberikan panduan komprehensif mengenai pengendalian internal dalam lima komponen utama, yaitu pertama, lingkungan pengendalian, control environment. Ini mencakup budaya organisasi, struktur, dan kebijakan yang menetapkan dasar untuk penerapan pengendalian internal yang efektif. Kedua, penilaian risiko, risk assessment, mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, serta menentukan cara terbaik untuk mengelolanya. Ketiga, kegiatan pengendalian, control activities, melibatkan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko, seperti kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk mengelola risiko. Keempat, informasi dan komunikasi, information and communication, berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa informasi disampaikan kepada pihak yang tepat. Kelima, pemantauan, monitoring, proses yang digunakan untuk memantau efektivitas pengendalian internal secara berkelanjutan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kerangka kerja COSO juga digunakan secara luas dalam Enterprise Risk Management, ERM, di mana kerangka ini membantu organisasi dalam mengelola risiko secara keseluruhan untuk mencapai tujuan strategis dan operasionalnya. COSO ERM memberikan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam mengelola risiko, yang melibatkan semua level organisasi dan memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dinilai, dan dikelola secara efektif, secara keseluruhan. COSO memainkan peran penting dalam meningkatkan pengelolaan risiko dan pengendalian internal di organisasi, membantu mereka mencapai tujuan mereka. Dengan lebih efektif, serta melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kerangka kerja ini sangat relevan bagi perusahaan besar, lembaga keuangan, auditor, dan pengelola risiko, serta diakui secara global sebagai standar terbaik dalam pengendalian internal dan manajemen risiko. Meskipun tujuan awal COSO adalah untuk menyelidiki dan menangani penipuan pada tahun 1970 dan 1980, kerangka kerja COSO memperoleh kepentingan lebih besar akibat kasus-kasus penipuan besar pada tahun 1990 dan 2000. seperti Enron, Worldcom, Sunbeam, dan Tico, serta pengesahan Undang-Undang Sarbanes-Oxley, SOX, yang menyusul. SOX mewajibkan perusahaan publik untuk menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang efektif di seluruh organisasi terkait dengan pelaporan keuangan. Banyak perusahaan yang tunduk pada regulasi SOX mengadopsi kerangka kerja COSO sebagai salah satu kerangka utama untuk memenuhi persyaratan ini. Kerangka Kerja COSO Internal Control Integrated Framework, ECHIF, direvisi dan diterbitkan kembali pada tahun 2013 dengan panduan yang diperbarui, dan pembaruan berkala terus diterbitkan oleh komite COSO. Selain itu, COSO juga memberikan panduan untuk membangun program Enterprise Risk Management, ERM, yang seringkali bekerja berdampingan dengan lingkungan pengendalian di perusahaan. Pada bulan Maret 2023, COSO merilis studi dan panduan mengenai pengendalian internal atas pelaporan keberlanjutan, Internal Control Over Sustainability Reporting, ICSR, yang memanfaatkan kerangka kerja pengendalian internal COSO. Seiring dengan meningkatnya pengawasan terhadap praktik keberlanjutan perusahaan, semakin banyak peraturan yang mengharuskan pelaporan yang andal dan terpercaya mengenai isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, environmental, social, and governance ASG. COSO, bersama organisasi profesional lainnya, beradaptasi dengan tuntutan ini. Panduan baru terkait ICSR memberikan perusahaan jalur yang terverifikasi untuk pelaporan terkait keberlanjutan. Meskipun isu keberlanjutan dianggap non-finansial, COSO merespons permintaan pemangku kepentingan dengan mengadaptasi ICSR untuk pelaporan ASG. Visualisasi kubus COSO merangkum pilar dan komponen dari kerangka kerja COSO. Pada sisi pertama kubus, terdapat lima fondasi pengendalian internal. Di bagian atas kubus, terdapat kategori tujuan pengendalian, yaitu tujuan operasional, kepatuhan, dan pelaporan yang terkait dengan pengendalian internal organisasi. Di sisi terakhir kubus, ditunjukkan tingkatan di mana pengendalian harus diimplementasikan, mulai dari tingkat entitas hingga tingkat fungsional. Terima kasih telah menonton!